Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat berjumpa kembali dengan saya tarimana pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan klik untuk cara meng-comfort ya comfort video menggunakan aplikasi VLC ya jadi kita tidak perlu lagi misal aplikasi untuk comfort video VLC juga sudah bisa saya disini akan merubah dari mkv ya ke mp4 atau mp4 ya oke caranya gimana Mari kita simak bersama-sama yang pertama saya akan tampilkan dulu file yang akan di comfortnya yang seperti ini contohnya seperti ini disini ada beberapa video coba saya klik kanan tampilannya yang seperti ini ya mkv file-nya kenapa sih saya comfort ke mp4 ya atau mp4 ya karena eh file ini ya ngkv ini nggak bisa di eh di edit di video editor Windows 10 sebab saya contohkan dulu ke video editor-nya sebab saya contohkan dulu ke video editor-nya oke kita ambil tangan seperti ini kita edit dulu ya oke kita ambil tangan seperti ini kita edit dulu ya kita edit dulu ya kita edit dulu ya kita form this PC oke kita ambil misalkan tadi mana video yang sudah di upload ya seperti ini tadi ya ya ini nggak bisa di edit atau dimasukkan ke video editor di Windows 10 nah dia hanya bisa mengedit video yang sudah dibikin MP4 atau MP4 ya kayak kita close lagi kita langsung saja kita akan convert videonya ya atau filenya ke MP4 oke caranya kita buka dulu aplikasi VLC ini ya seperti ini oke ini tampilannya Oke kita pilih disini media pilih yang komfort save ya sini kita masukkan video yang mau kita komfort ya misalkan tadi mana di video sudah upload yang ini tadi ya sekarang seperti ini saya open oke kalau sudah kita masuk ke komfort ya di sini kita pilih yang ini komfort to save oke setelah itu kita pilih dulu di sini ya kita pilih cari yang MP4 ini atau MP4 ini ya kita klik saja lalu kita pilih setting di sini yang gambar edit selected profilenya profilnya pilih yang MP4 kalau sudah sudah setelah itu nah di browser sini kita klik file namenya kita ganti ya kita ganti misalkan video 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 baru moonlight selamat berikutnya Hai Nah di sini pakai MP4 nanti seperti lepas selamat In my iPhone video baru satunya harus 그것nya di sini sudawanya sudah ada di video baru 1 m4 sesip oke Kalau sudah seperti ini coba kita lihat kita tunggu sebentar oke sedang jalan komponnya oke kalau sudah berarti ini sudah selesai coba kita lihat kita lihat di video tadi dimana video yang sudah di upload ada gak disini video baru satu nah ini coba klik kanan disini properties sudah berubah menjadi MP4 nah report ya alhamdulillah nah dan ketika dirubah menjadi MP4 ini dia size nya lebih kecil ya lebih kecil tapi tidak mengurangi untuk resolusi videonya ya oke kalau yang tadi ini disini 54,6 MB ya kalau disini tadi 7 coba sekarang saya akan masukkan ke video editornya video editor kita klik disini kita klik disini kita pilih add kita pilih from this pc kita pilih from this pc kita pilih mana nah seperti ini jangan masuk tepuk tangan ya bermanfaat jumpa video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dik Terima kasih telah menonton